Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Alucerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Dan tidak lupa Mimin ucapkan selamat hari raya Aidul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkumi sebuah film-film web series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode sebelumnya, King Chen diserang oleh binatang iblis darah, penghuni alam rahasia. King Chen mencoba menyerang iblis darah itu dengan teknik pedangnya, namun binatang iblis darah itu dengan mudah menahan serangan King Chen. Lalu, King Chen mencoba menyerang kembali dengan teknik niat pedangnya dan badai mentalnya. Binatang iblis darah itu pun terkena teknik badai mental King Chen. Namun, binatang iblis darah itu tidak memiliki jiwa dan membuat teknik badai mental King Chen tidak berpengaruh sama sekali. Binatang iblis darah itu juga langsung mengandalkan tubuhnya dan langsung menyerang para praktisi di sana. King Chen meminta kepada semuanya untuk berhati-hati. Praktisi muda yaitu Bu Gong Ling tahu kalau binatang iblis yang menyerangnya adalah binatang iblis darah. Tanpa basa-basi, King Chen langsung menebas binatang iblis darah itu dengan teknik niat pedangnya. Tuan Bu Gong Ling meminta King Chen untuk jangan membunuhnya, karena jika membunuhnya jiwa dari monster tersebut akan muncul dan merasuki seseorang. Dan benar saja jiwa dari binatang darah itu langsung memasuki tubuh praktisi di sana dan berubah menjadi mayat hidup. Mayat hidup itu pun langsung menyerang ke arah Nona Sang Suan. Nona Sang Suan sangat ketakutan dan langsung meminta tolong kepada King Chen. Lalu King Chen pun mencoba menyerang ke arah mayat hidup tersebut. Mayat hidup itu pun semakin menggila dan menyerang para praktisi di sana. Salah satu praktisi di sana pun sangat ketakutan karena dia tahu kalau binatang iblis itu mati akan menempati tubuh praktisi dan berubah menjadi pembunuh yang haus darah. King Chen tahu kalau binatang iblis darah tersebut mirip dengan binatang hantu dari rawah hitam kematian. Jadi King Chen tahu cara untuk memusnahkannya. Ia langsung mengeluarkan api terata hijaunya untuk menyerangnya. Seketika mayat hidup itu pun musnah oleh serangan King Chen. Para praktisi di sana pun terkejut melihat King Chen dengan mudah memusnahkannya. Mereka semua pun menghampiri King Chen untuk berlindung dari serangan iblis tersebut. King Chen dengan mudah menghancurkan binatang darah yang tersisa di sana. Para praktisi di sana pun berterima kasih kepada Lord King Chen yang telah menyelamatkan hidupnya. King Chen berkata kepada Bu Gong Ling kenapa ia tahu semua tentang binatang aneh yang ada di alam rahasia. Lalu Bu Gong Ling pun menjelaskan kalau leluhurnya pernah memasuki alam rahasia iblis surgawi. Dan mengetahui kalau binatang iblis darah berbeda dengan binatang darah luar. Dan hanya bisa dibunuh oleh kehendak bela diri seorang Martial King. Jika tidak binatang iblis tersebut akan berubah menjadi hantu dan menyerang praktisi lainnya. Bu Gong Ling juga memberikan catatan yang ditinggalkan oleh leluhurnya kepada King Chen. King Chen tahu kalau catatan tersebut tertulis bahwa ranah Martial King dan Martial Venerable tidak memasuki area yang sama. King Chen juga berterima kasih kepada Bu Gong Ling. King Chen juga memberikan tablet Giyok kepada beberapa praktisi di sana. King Chen meminta para praktisi yang memegang Giyok tersebut untuk menghancurkannya jika bertemu dengan orang-orang dinasti Y-nya. Agar King Chen bisa tahu keberadaannya. Para praktisi tersebut pun menuruti apa kata Lord King Chen. Sebelum pergi, King Chen menjelaskan kepada Zhang Yuan kalau banyak wanita baik di dunia dan tidak perlu khawatir untuk mencari seseorang yang benar-benar mencintainya. Jadi saat King Chen pergi, Zhang Yuan sadar kalau Zhang Xuan hanya memuatkan dirinya saja. Ia pun pergi meninggalkan nona Zhang Xuan di sana. Para praktisi yang lainnya juga meninggalkan nona Zhang Xuan. Beberapa batu kemudian, King Chen masih mencari para tetua dan teman-temannya. Di sana, King Chen menemukan tanaman rumput pedang berdaun tujuh. Rumput pedang tersebut adalah obat mujarab tingkat raja kelas tujuh. Dan setelah niat pedang menyerapnya akan sangat meningkatkan ketajaman keterampilan pedang. Lalu, King Chen mencoba mengumpulkan rumput pedang di sana. Namun, di saat ia mengumpulkannya, datanglah dua praktisi kakak beradik dan meminta King Chen untuk berhenti mengumpulkan rumput pedang. Mereka tahu kalau King Chen adalah orang yang dicari oleh dinasi Xian. Dan jika bisa menangkap King Chen akan mendapatkan hadiah besar. Tanpa basi-basi mereka langsung menyerang King Chen, namun King Chen dengan mudah menangkisnya. Dua praktisi juga dengan pedenya kalau ia pasti akan membunuh King Chen dan menambatkan hadiah dari dinasi Xian. Salah satu praktisi tersebut juga langsung mengeluarkan teknik bilah pemusnah ilusinya untuk menyerang King Chen. Dan teknik tersebut bisa memotong meridianya. King Chen pun langsung menyerangnya dengan satu gerakan. Dan membuat salah satu praktisi itu mati tak berdaya. Lalu, praktisi yang tersisa sangat marah karena adiknya telah mati oleh King Chen. Ia mengeluarkan kekuatan bloodline dan akan menyerang King Chen. Akan tetapi, ia sangat terkejut di saat ia melihat niat pedang King Chen yang begitu menakutkan. Tanpa basa-basi, King Chen langsung menyerangnya dan membuat praktisi tersebut tidak berdaya. Praktisi itu sangat ketakutan dan meminta King Chen untuk jangan membunuhnya. Dan jika tidak membunuhnya, ia akan memberitahu kepada King Chen kalau teman-teman dari dinasi Y sedang dikepung oleh Tuan Muda Shen dari dinasi Xian. Dan ia ingin memberitahu tempat teman-temannya berada asalkan King Chen melepaskan dirinya. Dan di saat King Chen akan membunuhnya, praktisi tersebut pun memberitahu kalau Nona Sian Su akan ditangkap oleh Tuan Shen dari dinasi Xian. Lalu, King Chen menggunakan teknik penjara ilusinya agar praktisi tersebut berkata jujur. King Chen dengan santainya menjelaskan kalau praktisi tersebut masuk ke dalam alam ilusi rohnya. Dan dipastikan tidak bisa bertahan. Lalu, praktisi tersebut pun sangat kesakitan dan ketakutan. Ia pun menjelaskan kalau Tuan Muda Shen dari dinasi Xian memimpin sekelompok orang jeniusnya. Untuk mengepung puluhan murid-murid dari dinasi Y di sebuah lembah yang jaraknya ratusan mil ke arah barat daya. Karena sudah mendapatkan informasi, jadi King Chen pun langsung membunuh praktisi itu tanpa ampun. Di sisi lain, pemimpin dinasi Xian yaitu Tuan Shen sedang memimpin para murid jeniusnya untuk memisahkan formasi bertahan dari Hainu. Para anak buahnya mengatakan kepada Tuan Shen kalau formasi Hainu sangat kuat karena mendekati formasi tingkat raja. Tuan Shen pun sangat kagum dengan orang-orang dinasi Y karena memiliki formasi yang sangat kuat. Tuan Shen juga memberi waktu setengah jam kepada anak buahnya untuk menghancurkan formasi tersebut. Para murid jenius dari dinasi Xian pun mencoba dengan sekuat tenaganya untuk menghancurkan formasinya. Mereka juga mencari King Chen karena jika bisa membunuhnya akan mendapatkan hadiah besar dari tetua dinasi Xian-nya. Para praktisi di sana yang melihatnya pun menyayangkan dengan orang-orang dinasi Y yang menyinggung dinasi Xian. Di saat bersamaan, Lord King Chen pun datang. Mereka tahu kalau yang datang adalah King Chen yang mereka cari. Lalu King Chen bertanya kepada mereka semua apa orang-orang dinasi Y-nya berada di sana. King Chen juga mengancam mereka jika tidak mengatakannya. Para praktisi di sana pun ketakutan dan langsung memberitahu kalau orang-orang dinasi Y ada di lembah tersebut. Dan juga ada Tuan Muda Shen dari dinasi Xian. Di sisi lain dari lembah alam rahasia, para praktisi masih mencoba menembus formasi pertahanan Hainu. Hainu terluka dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Formasi pertahannya pun rusak dan hancur oleh para praktisi di nasi Xian. Tuan Muda Shen tidak menyanyiakan kesempatan dan ingin mencicipi nona Xian di sana. Tuan Muda Shen mengatakan jika nona Xian Su menuruti dan bisa memuaskannya, ia akan memaafkan semua orang-orang dinasi Y-nya. Namun, nona Xian Su tidak akan menyerah dan memilih bertarung. Lalu, Tuan Muda Shen memberikan waktu 10 nafas kepada nona Xian Su agar menyerah saja. Di saat bersamaan, datanglah Lord Qin Chen. Mereka semua pun terkejut. Lord Qin Chen berbalik bertanya kepada semua praktisi dinasi Xian, kalau ia akan memberikan waktu 10 nafas untuk menulis kata-kata terakhir. Nona Xian Su juga sangat senang dan langsung memeluk Qin Chen karena ia datang di waktu yang tepat. Tak selang berapa lama, praktisi muda jenis dinasi Xian yaitu Zhao Liang langsung menyerang Qin Chen dengan teknik mayat pembelah tulang. Bahkan tekniknya bisa mengalahkan Rana Martial King setengah langkah. Namun, Qin Chen dengan mudah menangkis serangannya yang katanya begitu mengerikan. Tanpa basa-basi, Qin Chen juga langsung menyerang dan mematahkan serangannya. Xian membuat beberapa praktisi dinasi Xian tak berdaya. Tuan Muda Shen sangat kesal dan ia ingin bertarung dengan Lord Qin Chen. Qin Chen mencoba menyerang Tuan Muda Shen dengan niat pedangnya. Akan tetapi Tuan Muda Shen masih bisa menangkis serangan Qin Chen. Qin Chen sedikit terkagum dengan Tuan Muda Shen karena bisa menangkis niat pedangnya. Tapi sayangnya Tuan Muda Shen bertemu dengan master niat pedang yaitu Lord Qin Chen. Qin Chen langsung mencoba menyerang kembali ke arah Tuan Muda Shen. Tuan Muda Shen mencoba meng-counter serangannya. Namun, serangannya tidak bisa mengenai Qin Chen sedikit pun. Qin Chen mengatakan kepadanya kalau jenus dinasi Xian begitu lemah. Tuan Muda Shen sangat marah dan langsung mengeluarkan teknik pedang api darahnya. Namun, Qin Chen dengan begitu mudah menghancurkan tekniknya. Tuan Muda Shen terkejut kenapa niat pedang Qin Chen tidak bisa ditahan. Tuan Muda Shen mencoba menangkis serangan Qin Chen dengan kekuatan sejatinya. Namun, Qin Chen dengan mudah menembus pertahanannya. Di saat Tuan Muda Shen menyerang ke arah Qin Chen, Qin Chen langsung mengaktifkan armor iblis kunonya untuk menangkis serangannya. Para praktisi yang lainnya tahu kalau Tuan Muda Shen dalam bahaya. Jadi, mereka pun langsung membantu dan menyerang ke arah Qin Chen. Namun, serangannya dengan mudah ditangkis oleh Lord Qin Chen. Lalu Qin Chen menyerang kembali ke arah Tuan Muda Shen dan membuat Tuan Muda Shen tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Muda Shen juga langsung mati hancur tak tersisa. Qin Chen juga mengambil cincin penyimpanan milik Tuan Muda Shen. Para praktisi dinastisian pun memilih melarikan diri dari Qin Chen. Akan tetapi, Qin Chen tidak membiarkan mereka kabur dengan mudah. Qin Chen langsung menggunakan teknik badai mentalnya untuk menyerang mereka dan membuat mereka semua mati tak tersisa terkena serangannya. Para praktisi yang menontonnya pun meminta maaf kepada Qin Chen karena mereka dipaksa oleh kekuatan dinastisian. Dan hanya bisa menyaksikannya saja. Mereka juga mengatakan kalau sebenarnya sudah sejak lama tidak menyukai orang-orang dinastisian. Lalu, Hainu menjelaskan kalau tempat tersebut awalnya adalah kebun obat. Dan ia juga yang pertama kali menemukannya. Tapi, semua obat mujarabnya dirampas oleh orang-orang dinastisian. Dan sisanya ada pada praktisi dari dinasti lain. Qin Chen juga menjelaskan kalau di sana banyak obat tingkat tujuh dan obat raja. Lalu, praktisi di sana bersedia menyerahkan semua obat mujarab yang mereka dapat. Qin Chen tahu kalau obat mujarab tersebut ternyata jamur sum-sum roh dan rumput mimpi surgawi. Qin Chen juga melihat obat-obat yang didapat oleh Tuan Muda Shen di cincin penyimpanannya. Dan di cincin penyimpanan tersebut ada berbagai jenis obat mujarab. Seperti buah vermilion yinyang, bunga esensi sum-sum, dan anggur jantung naga. Dan dengan obat mujarab tersebut, Hainu dan yang lainnya bisa dengan mudah menerobas kemeranah Martial King setengah langkah. Karena mereka sudah memberikan obat mujarab kepada Qin Chen, jadi Qin Chen pun memaafkan dan melepaskan mereka semua. Para praktisi di sana pun berterima kasih kepada Qin Chen. Lalu Qin Chen dan teman-temannya pun memilih pergi dari tempat tersebut. Para praktisi di sana pun sangat lega dengan kepergian Qin Chen. Namun tak selama berapa lama, ada praktisi kuat yang datang dan menghampirinya. Dan ia adalah Tuan Su Shou Wang dari dinasti Xian. Ia sangat marah karena di sana ada nafas dari Tuan Muda Shen tetapi tidak ada jejaknya. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih.